Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID-19, di tempat kami COVID-19 banyak, lalu yang tidak ada COVID-19 kami tanya, kenapa tidak ada COVID-19? Nah kami tidak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID-19. Kalau tidak punya alat testing, maka ada COVID-19. Itu jelas, itu jelas. Dan semoga Allah SWT menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantayan 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantayan sadis dan brutal tersebut, secara akung maupun tidak langsung. Allah SWT menghormati, dan tidak berhormati, dan tidak berhormati, dan tidak berhormati. Ya kawiyya matim, ya munpaqim, amin ya Rabbul Al-Azim. Allah SWT, Allah SWT. Al-Gurgi, sekarang ada warnanya lho, baju Koko Habay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Mabay Aldo. Bersama gue Mabay Aldo, YouTuber Ayah Bagan. Terima kasih telah menonton sehat dan jangan lupa kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka Allah wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam kadar sehat walahafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disihatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin. Ya Rabbil Alamin. Oke guys, konten kita kali ini, Alhamdulillah ya. Kemarin kita mengangkat Anies Baswedan respect karena berani ngomongin KM50 dan Kanjuruan. Ternyata ada satu lagi yang membuat gue respect sama dia. Baru kali ini dia berani berbicara tentang pandemi kemarin, tentang COVID. Ya, ini ada di postingannya Niko yang gue quotes. Ayo Pak Anies Baswedan, kata gue nih, kata gue. Ayo Pak Anies Baswedan, bongkar pandemi alat tes PCR yang memang tidak bisa menentukan seseorang terinfeksi COVID-19. Tapi dijadikan golden standard oleh KMNK RI karena ada bisnis di situ. Tengah tanya. Kita sering udah ngebongkar dari pandemi itu masalah PCR. Ya, gue sendiri kan sampai tes lima kali itu untuk membuktikan. Ya, dan itu udah sampai ke petanggap pengadilan. Jadi waktu di pengadilan itu gue ngakak gitu. Dari pihak KMNK itu kejadiannya pas Abah meninggal gitu. Mudah-mudahan Abah di tempat yang baik. Ditanya sama pihak KMNK. Baru pernah kena COVID? Pernah. Sehari dua kali langsung sembuh. Gue bilang, bu, gimana ceritanya? Kaget semua. Hakim kaget, semua kaget. Iya, saya tes jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Jam 8 saya negatif. Itu di wilayah yang sama ya, di laboratorium yang berbeda. Jam 8 saya negatif, jam 9 positif. Berarti mungkin perjalanan nih. Ya, perjalanan nih, kena infeksi. Jam 10, negatif anjir. Berarti sembuh waktu di perjalanan. Jam 11, positif lagi. Kena lagi gue itu. Jam 12, lagi lagi, sembuh. Berarti gue, sehari kena dua kali penyakit itu, dan langsung sembuh. Itu yang salah penyakitnya? Kena ini, ini keren. Emang dia ngomong apa nih? Ini cuplikannya dari Niko nih ya, kita lihat. Kita lihat sama-sama. Apa kata Adi Senang data COVID selama ini? Ketika satu daerah mengatakan, di tempat kami tidak ada COVID. Di tempat kami COVID banyak. Lalu yang tidak ada COVID, kami tanya. Kenapa tidak ada COVID? Nah, kami tidak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Nah, tuh, ini kebongkar pelan-pelan. Akhirnya, ya Allah. Akhirnya, ya Allah. Yang tidak punya alat testing, tidak ada. Yang tidak punya alat testing, tidak ada. Mana tidak, sih? Iya, kan? Yang tidak punya alat testing, tidak ada. Coba dengerin lagi, nih. Nah, mana, ya? Ayo, sampai ngopi, guys. Ketika satu daerah mengatakan, di tempat kami tidak ada COVID. Keren, manis. Di tempat kami COVID banyak. Lalu yang tidak ada COVID, kami tanya. Kenapa tidak ada COVID? Nah, kami tidak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Nah, tuh jelas. Tuh jelas. Ya, jadi yang punya alat test yang ada, gitu. Kalau tidak ada alat testnya, tidak ada. Sementara alat testnya perlu diaudit. Kenapa tidak diaudit-audit? Karena di situ ada dugaan nama satu orang yang pernah kita demo. Ya, Om Luhut. Nah, di situ. Sempat naik, ya. Sampai di arah sempat ngomong di Deddy Cobur Zier. Ayo, audit. Kalau tidak, aku tumbuh. Ya, ngomong begitu kurang lebih, ya. Kita datangin kantornya. Kita bilang, tidak apa-apa, Pak. Ayo, buktikan. Ayo. Ya, kan? Tapi Anies sudah berani ngomong ini. Respect. Makin kuat. Dorongan gue untuk mendukung, ya. Makin kuat. Ini harus gue sampein. Karena gue dari awal, memang memperhatikan masalah ini. Dan ternyata ada capes yang berani ngomong. Ya, KM 50 kan juruan. Itu gue di situ. Oke. Gue di situ. Iya kan? Nah, akhirnya ada yang berani ngomong. Kalau yang nomor dua, bukan gak berani ngomong. Mungkin gak masuk sampai ke situ. Kalau nomor tiga, gak tahu gue. Ada orang printer juga, nomor tiga tuh. Ya kan? Tapi ya, programnya. Kita bukan perlu orang printer. Tapi kita perlu orang berani yang berkeadilan gitu. Ya, lanjut dah ini. Tingkat pengeluaran covid pesat luar biasa. Buktinya, banyak orang yang terpapar covid. Faktanya adalah, statistik tinggi itu disebabkan karena hasil tes. Hah? Udah lah. Ini kalau gue terusin nanti bahaya juga buat channel gue. Ini kalau bos darling yang ngomong. Tapi sempat gue angkat kemarin ya. Kalian cek aja di konten-konten gue ada itu. Tentang alat tes. Alat tesnya yang masalah. Jadi guys, kita baca komentar netizen aja ya. Yang pasti gue udah, apa namanya ya. Dukungan makin kuat gitu. Kecondongan. Kenapa? Karena Anies berani ngomongin masalah. Alat tes covid. Oke, oke. Let's go to twitter guys. Kita baca komentar netizen di sana. Oke guys. Kita udah di twitter ya. Nih. Alhamdulillah. Emangnya berani? Lah dulu aja galakan. Tidak ke perkantoran kok waktu rame-ramenya covid. Ya dulu. Sekarang apa orang gak boleh berubah? Paling tidak kita punya harapan gitu. Sampai gue komentar di sini. Paksa berani. Ngomong di tempat berani. Iya kan? Kalau mau dapet dukungan ya harus berani lah. Membangkar. Ya. Gue paksa berani. Harus. Dan dia udah nunjukin. Bahwasannya dia berani bersuara minimal. Yang lain. Bersuara aja kagak. Yang lain berjuara aja kagak. Ayo. Panas nih Luhut. Ayo bongkar. Nah kan bener apa. Apa kata gue. Bongkar guys. Bongkar. Selidiki juga dan bongkar juga masalah centrel pak. Apakah benar bisa bikin polusi udara yang semakin marah akhir-akhir ini. Wah iya. Artinya kita punya harapan. Sama dia. Untuk bisa membongkar ya. Iya. Bongkarlah. Kita dukung kalau untuk membongkar. Kita dukung. Serius. Hadir. Bravo. Bravo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bongkar pak. Bongkar. Kita lihat di komentar netizen yang diniko. Ya. Orang yang menyuarakan kebenaran pasal soviet aja dikriminalisasi. Belum pemungkaman media. Siapapun yang tidak tunduk akan menjadi musuh negara. Nah diharapannya dia itu ada. Di Anies. Nah ini gak viral guys. Gue heran ya kalau untuk posingan-posingan begini itu memang kayak ada apa gitu. Ya cuman buat gue. Buat gue pribadi ya. Dukungan gue terhadap Pak Anies Baswedan itu sekarang udah lumayan lah. Sangat lumayan ya. Karena ada perbandingan. Ya gak mungkin juga kita kebeli minis hayur ya. Gak mungkin gitu. Tapi kalau ke 03 gak berani ngomongin masalah ini. Gak berani ngomongin masalah KM50. Gak berani ngomongin masalah kanjuruan. Gak berani ngomongin masalah ini alat tes. Nah. Ini Anies berani gitu. Jadi respect lagi buat Pak Anies. Tepuk tangan dulu kita guys. Ya respect Pak Anies. Tapi mudah-mudahan benar ya. Kita mulai condong ini. Mulai condong. Ya karena ada ini. Karena memang menurut kita. Seperti yang gue ceritakan tadi. Bahwasannya. Buat kami pandeminya ini pandemi alat tes. Pandeminya alat tes menurut kami ya. Dan itu bisa. Berani gak dibuktikan B dengan data-data. Sangat berani. Amat teramat sangat berani. Teramat amat 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 amat. Buanget berani. Udah ayo. Kapan? Karena memang kami punya bukti-bukti yang kuat. Ini bukan alatnya gitu. Kan udah gue angkat juga di konten gue. Nah jadi. Respect buat Pak Anies. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya akan terbongkar. Semuanya itu nunggu waktu sayang. Semuanya nunggu waktu. Nanti akan ada waktunya. Terbongkar semuanya. Dan semua yang berlaku jahat kepada rakyat Indonesia. Insya Allah akan mendapatkan hukuman setimpal di dunia dan akhirat. Amin. Sekali lagi makasih Pak Anies. Sudah membuat kami lebih condong. Ada capres yang berani berbicara ini. Gue Bapak Aldo. Kami dulu. Wabarakatuh. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Harus dong. Harus dong ya. Bongkarlah semuanya. Jangan. Jangan nanggung. Bongkar. Bongkar. Ya. Makasih Pak Anies. Bismillahirrahmanirrahim. Guys. Gue dapet endosan lagi. Sebenarnya gue kurang suka sama endosan ini. Karena apa ini susu kambing guys. Gue tuh kalau minum susu kambing rada enggak doyan gitu. Soalnya bau-baunya bau kambing gitu loh. Bau anjir ya. Tapi ini katanya pakai stevia. Ini gold milk etawa. Etawa. Ya ini pakai stevia. Gue enggak tahu nih rasanya enak apa enggak. Kalau enggak enak ya gue enggak doyan ya. Walaupun kita tahu sama tahu bahwasannya susu kambing itu memang khasiatnya banyak. Lebih berkhasiat daripada susu tapi. Apalagi kalau ngolahnya bener. Ya kita coba nih. Udah dibuat nih ya. Good milk etawa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak kayak susu kambing rasanya guys. Beneran enak. Jangan lupa ya guys. Etawarich. Ada nomor teleponnya. Kok pengen nambah lagi gue ya. Punya lu aja gue ambil kayak. Iya. Enak. Beneran. Kita waris ya nomor teleponnya udah ada. Enak banget. Dan jiru udah lah. Pokoknya nanti ada linknya juga kalau di Youtube ya. Kalau disini langsung aja hubung ya. Dan itu enak sih. Sumpah punya lu gak habis ya. Sub indo by broth3rmax